Pertanyaan lainnya nih, kami juga sudah mengumpulkan fakta-fakta menarik tentang Barsena. Let's find out. Barsena baru saja meraih ranking 1 Nes Academy tadi malam. Pria kelahiran Bandung 28 Januari 1992 ini memang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidang musik. Selain menyanyi, Barsena juga kerap tampil dengan konsep yang matang di setiap penampilannya. Pesonannya juga telah menarik perhatian para fans yang selalu memberikan dukungan kepadanya. Namun dibalik ketenarannya saat ini, Barsena juga memiliki fakta unik yang telah dirangkum oleh tim Entertainment News. Sebelum tenar di televisi, Barsena ternyata sudah memperkenalkan bakatnya melalui YouTube. Ia sering meng-cover lagu-lagu dan di-upload melalui akun YouTube pribadinya. Beberapa video yang di-upload dapat terlihat Barsena memainkan piano sambil bernyanyi dan viewersnya juga sudah mencapai ribuan. Barsena memiliki band bernama Geeks sebelum ia memilih untuk bersolo karir. Band asal Bandung ini beranggotakan 4 orang dan Barsena menjadi salah satu personilnya. Seperti yang terlihat dalam video ini, Barsena memainkan keyboard dan terlihat kompak bernyanyi bersama teman-teman di dalam bandnya. Pria yang satu ini ternyata sudah memiliki fans club yang diberi nama Barsena Dick. Dalam akun Twitter fans clubnya, Barsena Dick selalu memberikan dukungan terhadap Barsena. Teran jika Barsena selalu memenangkan kategori fans favorit setiap minggunya. Barsena multi-talenta. Terbukti di setiap penampilannya, ia bisa menampilkan performance memukau dengan konsep yang berbeda. Barsena pernah tampil dengan memainkan flute ketika menyanyikan lagu dari SNSD. Ia juga mahir memainkan piano klasik dan juga sering tampil dengan piano dalam final XM Das Academy. Seperti penyanyi lainnya yang memiliki inspirasi dalam bermusik, Barsena juga memiliki satu musisi yang menginspirasi dirinya, yaitu Brian McKnight. Selama di Nes Academy, Barsena menyanyikan dua lagu Brian McKnight, yaitu Another You dan One Last Cry. Nah, itu dia tadi beberapa fakta-fakta menarik tentunya tentang Barsena. Kita udah lihat ya, ternyata dia mengidolakan banget sama Brian McKnight. Sama, favorit saya juga. Iya, tapi suaranya bagusan Barsena deh. Pasti, itu mutlak, Bar. Itu tadi kita lihat ya, banyak sekali fakta-fakta menarik soal Barsena yang dia jago main alat musik, main piano, main flute, terus main apa lagi? Gitar semuanya. Dan selama Nes Academy ini, setiap minggu Barsena selalu jadi fans favorit. Luar biasa, tiap minggu lho. Barsena juga udah punya fanbase. Barsena dik ya namanya. Itu gimana ceritain om? Ceritanya. Awalnya sih gak nyangka, tiba-tiba di Twitter ada yang, kak, fallback dong ini kita akun resminya Barsena. Nah, adik, Barsena dik apa nih? Tiba-tiba, kak, fans club. Baru pertama kali kan dapet fans club kayak gitu. Wah, sebegitu besarnya gitu dukungan dari luar dan terharu aja. Iya lah, karena semua orang kayak sudah terhipnotis gitu ya. Sama pesonanya Barsena, tiba-tiba ada fanbase-nya Barsena dik itu yang addicted sama Barsena. Luar biasa. Karena dukungan dari mereka juga akhirnya kan dapetin privilege terus kan? Iya. Wow. Tiap minggu ya, sampai akhirnya. Tiap minggu, sampai akhirnya. Sekarang jadi pemenang. Pemenang lho biasa. Nes Academy. By the way, tadi kan kita sempat lihat tuh ada foto yang berjejer empat tuh. Iya kan? Itu formasi band apa boyband sih sebenarnya? Sebenarnya itu vocal group ya. Jadi memang gak dikhususin ke boyband. Karena dulu kita pernah sempat bikin vocal group. Tapi formatnya itu sebenarnya lawak. Cuman kesini-kesininya kita karena punya kesenangan musik yang sama. Jadi kita bikin vocal group R&B. Oh, jadi awalnya parodi-parodi gitu. Oh, dan sering cover song juga disitu loh. Cowok-cowok semua. Ya, emang keren ya. Semua bisa dilakukan. Nyanyi sendiri bisa. Nyanyi bareng vocal group juga bisa. Dan kamu juga guru vocal group bukan? Iya. Iya, itu satu faktanya lagi. Dia guru vocal group di Bandung. Luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau kita ngomongin soal kemampuan di bidang musik. Kamu ini kan selain jago nyanyi, juga jago main alat musik seperti yang dibilang Maria tadi. Sebenarnya kamu merasa paling bisa mainin alat musik apa dan yang paling susah itu apa? Yang paling bisa itu piano mungkin ya. Dan yang paling susah itu kayaknya drum. Drum apa? Oh, dia juga bisa main drum. Wow, romantis banget ya main piano. Aduh, pengen gitu ya sekali-sekali dinyanyiin bersennya sambil main piano. Itu kayaknya jadi mimpi hampir semua wanita-wanita ya. Apalagi ngeliat bartena sekarang jadi pemeran dari sekademi. Luar biasa. Nah, sekarang nih ada yang spesial.